Oke guys, ketemu lagi sama gue, Garif Luwanto. Nah sekarang gue mau bikin video lagi lanjutan yang kemarin yang belum gue kasih di part 1. Sekarang bakal gue kasih lagi tambahan-tambahan yang kemarin udah gue kasih di part 1. Kemarin kan gue bilang mungkin sekarang ada gerakan behind the back. Nah gue bakal kasih di part sekarang, oke? Seperti yang gue kasih tau kemarin, pokoknya setiap kita sebelum mulai olahraga, biasain kita harus stretching dulu, karena stretching itu penting banget, biar lu gak ada cedera-cedera, biar otot-otot lu gak ketarik juga, oke? Kita mulai stretching. Wow. Gue udah selesai stretching. Sekali lagi gue ingetin pokoknya satu gerakan tuh 10-15 detik, oke? Dan pokoknya lo harus lakuin itu maksimal, sampai ketarik. Jadi di Arropato udah siap. Oke, sekarang setelah ini kita lanjut ke pemanasan lain. Setelah ini gue bakal pemanasan skipping, tapi buat kalian nggak harus skipping. Maksudnya kalian pemanasan bisa banyak banget. Bisa jogging, bisa koordinasi, bisa juga kayak ladder. Sekarang gue mau skipping-nya dulu. Nah gue udah pemanasan, udah skipping-nya. Sebelum kita masuk ke gerakan pemanasan yang menggunakan bola, gue juga lupa bilang karena di pas satu pemain udah gue kasih. Ada gerakan squat, gerakan lunges. Nah kita harus lakuin itu dulu. Karena selain itu juga gue terbiasa untuk lakuin itu. Karena ya emang basket banyak banget posisi. Pasti kuda-kudanya harus kayak squat, harus lanjut. Itu dipakai dalam pergerakan basketnya sendiri. Jadi buat gue, pemanasan ini, latihan ini juga penting. Selain penguatan kaki lo, ya lo harus nanti pas lagi main posisi lo juga udah terbiasa sama gerakan squat. Masih gerakan squat, cuma sekarang kita pakai yang kemarin gue kasih. Kayak moving aja sih. Nah selain ini gerakan lanjutnya. Harus kita latih juga. Selain penguatan yang tadi gue bilang. Karena nanti pas kita obat kita dipindahkan hingga 3. Lalu kita pakai. Nah itu tadi dari gerakan squat sama gerakan lanjut. Yang menurut gue penting banget sebelum kalian melakuin gerakan basket. Jadi kalian harus lakuin itu buat pemanasan kalian. Selain itu juga memuatin lapan kaki kalian. Nah kalian udah tau detailnya, di part 1 gue juga udah jelasin. Yang penting youtube kalian gak boleh lebih dari jari kaki kalian. Oke. Nah setelah ini kita masuk ke kemarasan yang menggunakan bola. Nah sekarang kemarasan yang menggunakan bola. Ini pas satu lokasi. Ini harus kalian ulangi terus. Karena menurut gue ini penting juga. Karena buat latih jari-jari kalian terlihat. Terlihat terlihat. Nah itu tadi udah gerakan pemanasan. Yang basicnya banget. Yang kalian harus lakuin terus menerus. Oke selanjutnya ada gerakan yang udah mulai dribble. Oke setelah ini kita masuk ke latihan dribble. Dan gue juga mau ngingetin lagi. Yang semua yang udah gue kasih di part 1 itu. Kalian tetep harus ulangi terus. Karena basket itu kan olahraga hebat. Jadi lu bikin semuanya ini jadi kebiasaan lu. Jadi lu nanti bakal terbiasa dengan latihan ini. Dan kebawah saat berdandingan. Atau pas latihan di lapangan. Oh iya kemarin di instagram juga ada yang nanya. Kalau gimana caranya latih jari-jari. Pas lagi dribble biar bagus. Ini tadi salah satunya juga. Ini latihan buat jari-jari. Tapi nanti kita gunain juga pas lagi dribblenya. Oke. Gue ingetin lagi. Buat kalian yang pengen tanya-tanya. Kalian bisa tanya gue di mana. Di instagram boleh. Atau di komen di youtube juga boleh. Oke. Kita mulai sekarang ya. Ini gue udah kasih tau di part 1. Itu gerakan basic nya. Lo dribble harus protek bola lo. Dan pandangan lo harus lihat ke depan. Nah ini gue bakal kasih tau gerakan yang tadi ada yang nanya. Jari nya gimana biar bagus. Ini juga bisa lo latih. Nah itu salah satu cara untuk melatih jari lo. Biar nanti loop bagus pas dribblenya. Karena kan kita dribble menggunakan jari. Itu cara latihannya juga bisa gitu. Lagi yang di part 1 gue kasih. Crossover. Crossover kemarin gue kasih ada dua. Crossover dia. Setelah ini gue bakal coba 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 coba. Setelah ini ada gerakan. Setelah ini ada gerakan. Setelah ini ada gerakan between the legs. Tapi satu kaki satu laki dulu. Setelah ini ada gerakan. Setelah ini ada gerakan. Setelah ini antara between the legs sama crossover. Setelah ini semua udah gue kasih di part 1 juga. Jadi setelah ini kita lanjut ke gerakan berikutnya. Sesuai janji gue. Di episode kali ini gue kasih gerakan behind the legs. Nah tapi lo harus perhatiin detailnya. Sekali lagi basket itu lo kalau dribble tuh gak boleh tegap banget. Lo harus serendah. Dan kalau bisa bola lo juga serendah mungkin dribblenya. Biar gak gampang di steal sama yang jaga juga kan. Nah terus satu lagi basicnya juga kan lo harus liat ke depan. Jangan liat ke bola. Kayak yang tadi gue lakuin semua kan. Ternyata gue gak pernah gue liat ke bola. Gue masih liat ke depan atau kemana. Gue bayangin pasti situasi lo lagi lain gitu kan. Oke. Sampai jumpa dulu. Nah kalian udah liat itu latihan behind the back. Sekian lagi gue kasih tau detailnya. Sembisa mungkin dribble rendah dan badan kuda-kuda lo harus bagus. Tadi kita udah latih latihan squat juga. Nah itu lo gunain deh lo squat. Lo harus rendah. Dan sebisa mungkin kayak biasa badan lo tuh harus pakai gunain bahu juga. Gerakannya harus ikut juga. Nah di yang di part 1 gue udah kasih tau. Lo software tapi yang pake. Oke latihannya pake gitu kan ada juga yang. Nah itu bisa lo pake juga buat behind the back. Jadi lo ada gerakan. Nah itu tadi gerakan behind the back. Yang lo pake gerakan badan lo juga. Kayak di situasi saat lo lagi main. Jadi guys. Jadi. Tadi gerakan behind the back merukasi. Latihannya juga udah gue kasih. Detailnya juga udah gue kasih. Sehingga lo harus latihan sendiri. Dan sekali lagi. Pokoknya apa yang udah gue kasih. Lo harus latihan terus-menerus. Jangan sekali-sekali aja. Karena tadi gue bilang basket tuh orang-orang agak habit. Jadi lo harus lakuin terus-menerus. Oke. Nah jadi setelah ini. Kalian tinggal combine aja. Pergerakan yang udah gue kasih. Kayak bounce, crossover, between, behindnya. Semua digabungin di satu. Oke. Nah jadi tadi itu udah gue combine semua gerakan yang udah gue kasih tadi. Mount, crossover, between, behind. Nah itu bisa kalian latihan. Bisa kalian pakai latihan tiap hari. Jadi biar kalian terbiasa. Oke. Jadi itu aja untuk latihan hari ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalian juga bisa lakuin di rumah. Sekali lagi gue ingetin. Stay at home. Stay fit. Stay healthy. Pokoknya jangan kemana-mana dulu. Sampai virus COVID-19 ini sampai. Oke. Dan kita berdoa juga yang pertama. Biar semuanya kembali dengan normal. Untuk video selanjutnya. Yang pengen tau. Kalian harus subscribe video dulu. Jangan lupa. Kalau yang mau tanya-tanya. Gue ingetin lagi. Boleh tanya-tanya di Instagram. Atau di comment. Kalian mau tanya-tanya apa. Bebas. Jadi disini dulu. Gue Kelly Purwanto. Amit. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. God bless you all.